PWNU Jawa Tengah menggelar musyawarah kerja wilayah Muskerwil di Kota Semarang. Pada acara Muskerwil, PWNU catang menekankan politik kebangsaan dan menjaga jarak politik praktis jelang pemilihan kepala daerah. Usai dilantik pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Tengah, masa khidmah 2024 hingga 2029, menggelar musyawarah kerja wilayah Muskerwil yang pertama di Kampus II Universitas Wahid Azim Semarang. Ketua Tanfitsiyah PWNU Jateng Kiai Haji Abdul Kofar Rozin yang akrab di Sabah Gus Rozin menyampaikan sejumlah program yang menjadi prioritas PWNU Jawa Tengah di antaranya di bidang pendidikan, percepatan digitalisasi dan kemandirian ekonomi. Pada Muskerwil kali ini, PWNU Jateng menekankan politik kebangsaan. Menurut Gus Rozin, PWNU Jateng menjaga jarak terhadap politik praktis menjelang pemilihan kepala daerah. Ketua PWNU Jateng mengapresiasi terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, ambang batas pencalonan dan batas usia calon. Gus Rozin mengingatkan soal kedudukan NU sebagai salah satu pilar civil society. Terus yang paling penting adalah kita, NU politiknya adalah politik kebangsaan, begitu. Sehingga NU di Jawa Tengah ini menjaga jarak dari politik praktis. Ini yang perlu kita sampaikan. Kita menjelangkannya kan, baik MK itu saya kira keputusannya baik dan tentu, apa namanya, kita semua mempunyai sebagai civil society, tentu ulama, itu mempunyai kepentingan untuk menjaga konstitusi kita. Sementara itu, menurut Wakil Ketua PBNU Nizar Ali mengungkapkan, muskarwil yang dikelar PWNU Jateng menjadi program penyelarasan PBNU. Saya rasa PWNU Jatengah ini, saya rasa dalam level yang sudah luar biasa lah, misalnya, jadi sudah bisa menerjemahkan untuk program yang didesain oleh PBNU. Sehingga ini akan menjadi, saya rasa muskarwil ini adalah bagian dari penyelarasan program yang ada di PWNU dengan yang ada di PBNU. Sehingga menjadi klub dan bisa berjalan cepat. Pada muskarwil PWNU Jatengah juga dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman, MOU, dengan berbagai instansi. Jalinan kerjasama ini untuk memujudkan pembangunan multisektor, termasuk pelayanan kesehatan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan. Hendy Nugroho, Semarang TV